Shalom warga kerajaan selamat pagi kita bersyukur buat pagi hari ini saya yakin dan percaya setiap kita bersuka cita kita ada di minggu yang baru saudara di hari Senin di minggu ini kita bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai hari ini buat setiap kita pagi hari ini saya ingin membagikan buat saudara apa yang telah kemarin kita pelajari bersama-sama dalam ibadah raya kita sedang belajar tentang totally surrender masih dalam tema besar yaitu melatih saudara nah minggu ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita harus melatih diri kita untuk kita mempercayakan kehidupan ini kepada Tuhan saudara dalam Yohanes pasal yang ke-11 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-44 disana diceritakan tentang ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari saudara dari cerita yang cukup panjang itu saudara 44 ayat ada beberapa hal yang bisa kita pelajari disitu saudara hari ini saya ingin sharing buat setiap kita bahwa bagi kita orang-orang yang dikasihi Tuhan setiap persoalan setiap penderitaan setiap masalah yang kita hadapi itu bukan datang begitu saja untuk menghancurkan kita bukan karena Tuhan tidak ada tujuan tertentu yang mendatangkan kebaikan buat kita sehingga sesuatu itu terjadi dalam kehidupan ini saudara kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-11 disana Yesus berkata sebab apa yang akan terjadi kepada Lazarus itu tidak akan membawa kematian tapi lewat apa yang terjadi itu nama Tuhan akan dipermuliakan saudara apa yang terjadi dalam kehidupan kita penderitaan kita pergumulan kita itu akan terjadi supaya lewat kehidupan kita lewat apa yang kita alami nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan ini saudara mungkin kita bertanya kenapa sih Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kekelaman kenapa sih Tuhan mengizinkan kita hari ini masih struggle dengan banyak hal saudara kalau kita terus berpikir tentang alasan-alasan dan mungkin kita melihat ada banyak sekali jalan-jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia saudara hari-hari ini ada banyak sekali pengajaran yang mengajarkan sesuatu yang instan buat orang-orang percaya yang mau cepat sembuh yang mau cepat dijawab doanya yang mau cepat mengalami pemulihan ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan atau pengajaran-pengajaran yang bilang kamu harus melakukan ini dan itu kamu harus banyak menabur kamu harus banyak melakukan ini dan itu kamu harus bikin ini mempersembahkan ini mempersembahkan itu saudara saya ingin kasih tau buat saudara bahwa tidak ada jaminan di dalam Alkitab buat setiap kita orang percaya bahwa kita akan bisa mengalami sesuatu sesuai dengan kemauan kita atau sesuai dengan timeline yang kita mau tapi yang terjadi adalah Tuhan mengerjakan segala sesuatu bagi kita sesuai dengan waktunya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara setiap kali kita datang berdoa di hadapan Tuhan setiap kali kita datang memohon sesuatu di hadapan Tuhan mari kita jadikan itu sebagai satu sarana untuk kita bisa memiliki satu hubungan dengan Tuhan saudara karena Yesus datang ke dalam dunia ini mujizat-mujizat yang dia lakukan itu hanyalah tanda kehadirannya itu hanyalah tanda yang menuju kepada Allah sendiri kepada pribadi Allah mujizat bukanlah tujuan saudara mujizat hanyalah tanda yang perlu kita mengerti adalah bahwa Yesus datang membawa hubungan buat kita Yesus memberikan kepada kita sesuatu yang lebih dari sekedar mujizat yaitu penyertaannya yaitu kebersamaan dengan Tuhan yaitu ada satu intimate kita dengan Tuhan saudara ketika-ketika kita menemani anak-anak kita mungkin mereka sedang menghadapi satu ujian di sekolah mereka yang cukup berat buat mereka tapi kita terus mendampingi mereka kita terus memberikan mereka semangat sampai mereka bisa melewati ujian itu dan akhirnya mereka mendapatkan hasil dari ujian itu saudara yang lebih penting buat mereka sebenarnya adalah kebersamaan kita kita gak bisa bantu mereka dalam melakukan dalam melakukan mengisi setiap soal-soal yang diberikan oleh guru-guru mereka tapi kita memberikan mereka kebersamaan saudara tau kebersamaan itu lebih berharga daripada apa yang bisa kita berikan yang lain kita bisa kasih mereka uang mungkin kita bisa kasih mereka mungkin benda-benda yang berharga tapi jauh lebih berharga dari semua itu adalah kebersamaan dengan Tuhan saudara kita adalah orang-orang yang dikasih Allah kita adalah pribadi-pribadi yang menerima kasih karunianya saya yakin dan percaya dalam segala penderitaan yang kita hadapi Tuhan telah memberikan kepada kita lebih dari mujizat yaitu kebersamaan dengan dia segala penderitaan yang kita hadapi tidak akan membawa sesuatu yang buruk bagi kita tapi lewat semua itu nama Tuhan akan dipermuliakan mungkin hari ini saudara sedang menantikan jawaban doa hari ini saudara sedang bergumul tentang suatu pergumulan yang cukup berat buat saudara ada kabar baik buat engkau apa yang sedang engkau alami tidak akan mendatangkan sesuatu yang buruk sekalipun firman Tuhan berkata kita harus berjalan melewati lembah kekelaman kita tidak takut bahaya sebab ada Tuhan yang beserta dengan kita saudara kalau kita mengerti ini maka kita akan tahu bahwa bukan soal mujizat yang penting sekarang bukan soal mujizat apa yang akan kita terima tapi yang penting adalah ada kepastian bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi segala penderitaan selalu ada Tuhan bagi kita selalu Tuhan ada di pihak kita dia bersama dengan kita dan itu cukup untuk membuat kita berani mempercayakan kehidupan kita kepada Allah latihlah kehidupan kita untuk mempercayakan hidup ini kepada Tuhan percayakanlah kehidupan saudara kepada Tuhan percayakanlah kehidupan anak-anak saudara pekerjaan saudara usaha saudara kepada Tuhan karena ada banyak hal yang dua tangan kita ini gak bisa handle dan disitulah kita bersandar kepada anugerah Allah kalau saudara ingat minggu yang lalu kita belajar ya di hari Jumat dan hari Sabtu kita belajar bahwa ada banyak hal yang memang harus kita kerjakan tapi ada hal-hal yang memang kita tidak bisa kerjakan dan kita perlu bergantung kepada anugerah Allah itulah sebabnya kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan seperti seorang petani mereka harus membajak tanah mereka harus menabur benih tapi yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan kita harus terus membangun hubungan dengan Tuhan kita harus terus belajar tentang firman Tuhan belajar tentang pribadi Tuhan kita harus terus mengejar kekudusan dalam kehidupan kita tapi untuk memberikan kita pertumbuhan untuk memberikan kita pertolongan untuk yang berkuasa atas kehidupan kita bukan kita bukan karena segala perbuatan kita semua semata-mata adalah anugerah Allah dalam kehidupan kita saya berdoa supaya ini menguatkan kita di hari Senin ini saudara biar kita terus belajar mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan terutama di masa-masa ini saudara kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok percayakan kehidupan saudara kepada Tuhan jangan percayakan kepada yang lain saudara jangan percayakan kepada omongan-omongan manusia kita prediksi-prediksi manusia yang hari ini bisa berubah besok bisa berubah pagi bisa berubah sore bisa berubah tapi Tuhan tidak pernah berubah Tuhan tetap sama dahulu hari ini sampai selama-lamanya dia tetap sama dia tetap tidak pernah meninggalkan saya dan saudara mari kita berdoa terima kasih buat hari ini kami bersyukur buat hari yang baru minggu yang baru terima kasih buat kasih setiamu yang ajaib terima kasih buat cinta Tuhan yang besar buat setiap kami kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Engkau selalu ada buat kami kami tahu bahwa buat setiap orang-orang yang adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan setiap kami Tuhan penderitaan-penderitaan yang kami alami tidak akan membawa sesuatu yang buruk dalam hidup kami justru lewat apa yang kami hadapi nama Tuhan akan dipermulihakan nama Yesus akan ditinggikan karena kami akan melihat bagaimana karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami kami tahu Tuhan telah memberikan kepada kami lebih dari mujizat yaitu penyertaan-Mu Engkau bersama-sama dengan kami melewati setiap penderitaan Engkau bersama-sama dengan kami melewati setiap struggle yang kami hadapi setiap hari dan kami tahu kehadiran-Mu dalam hidup kami itu cukup ya Tuhan untuk membuat kami dikuatkan untuk memberikan kami ketenangan kelegaan di tengah-tengah kesesakan terima kasih berkat Tuhan buat setiap kami dalam nama Yesus Amin